Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Video kali ini kita akan membahas cara kerja tapro. Di sini kita melihat ada ilustrasi Bapak Arief Bijaksana, pria ya, ya iyalah Bapak, berusia 30 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita lihat panah berikutnya. Panah yang kanan ini dialihkan untuk biaya asuransi dengan manfaat 1, 2, 3, 4, 5. Satu, manfaat penyakit kritis, CI plus, critical illness plus, 500 juta. Ini ibaratnya payung ya di sini, maaf ya kalau tulisannya kurang kebaca ya. Lalu yang kedua, kecelakaan. Ini 500 juta, semuanya 500 juta ya masing-masing ya, ingat catet, masing-masing. Lalu yang ketiga, cacat tetap total. Sama juga 500 juta. Meninggal, 500 juta. Dan ini pertanggungannya ada masa pertanggungannya di sini kalau meninggal pertanggungan seumur hidup. Penyakit kritis kalau CI plus, 70 tahun. Kalau mau yang seumur hidup berarti fleksi CI. Lalu ada juga ADDB ini kecelakaan sampai 65 dan cacat total sama. 65 juga. Lalu ada yang kelima, yaitu payer namanya teman-teman. Ini adalah jika terdiagnosa penyakit kritis atau cacat sebelum usia 65, maka pembebasan premi. Preminya digratiskan, alliance yang setorkan preminya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat setoran bebas, alliance memberikan 9 juta per tahun sampai Bapak Arief Bijaksana berusia 65 tahun. Oke, teman-teman. Skenario pertama, kalau Bapak Arief Bijaksana ini menabung 1 tahun, baru nabung 9 juta. Dan ternyata di tahun kedua terdiagnosa kanker. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kanker kejadiannya kapan. Dan jika si Bapak Arief Bijaksana ini terdiagnosa kanker, maka klaim sakit kritisnya 500 juta ini cair. Nah, ini teman-teman banyak yang belum tahu ya. Asuransi penyakit kritis ini memberikan uang tunai ya teman-teman ya. Jadi kalau kontraknya 500 juta, maka nggak melihat tagihan rumah sakit. Sekali lagi saya tekankan, tidak melihat tagihan rumah sakit. Yang dilihat adalah diagnosanya. Jika diagnosa kanker, maka klaim cair, klaim sakit kritis ini cair 500 juta. Dan stop bayar premi karena payernya pun, payer benefit basicnya pun aktif. Sehingga premi tidak perlu dibayarkan lagi dan alliance yang setorkan. Hingga Bapak Arief Bijaksana berusia 65 tahun. Oke, itu skenario pertama. Lalu, skenario kedua adalah Bapak Arief menabung selama 10 tahun. Total yang disetorkan adalah 90 juta. Bapak Arief sehat. Dengan demikian, Bapak Arief punya perlindungan ya teman-teman ya. Perlindungan itu akan tetap dibayarkan selama polis Bapak Arief Bijaksana ini tetap aktif. Bahkan ada investasinya juga. Investasinya berapa? Nah, teman-teman lihat di tahun ke-10 pada saat usia 40, di sini ada angkanya berkisar di angka seratusan juta ya. Lalu di usia 30, di sini berkisar di angka 1,8 miliar. Tapi ini perkiraan aja ya. Jadi di sini saya tidak menekankan pada nilai investasinya, tapi saya menekankan pada di sini jaminannya total. Bapak Arief punya jaminan 2 miliar untuk segala resikonya. Nah, dengan demikian apa? Bapak Arief Bijaksana ini sudah melindungi untuk biaya pendidikan anaknya kelak. Bila mana terjadi kemungkinan resiko kehidupan seperti yang tadi, sakit kritis, kecelakaan, caca total, atau bahkan meninggal, yang pastinya itu bisa mengakibatkan keluarga Bapak Arief Bijaksana ini kehilangan mata pencarian atau bahkan penghasilan. Dengan santunan uang tunai ini, anak dari Bapak Arief Bijaksana tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun Bapak Arief Bijaksana mengalami resiko kehidupan. Nah, begitu teman-teman. Itulah cara kerjanya TAPRO. Tapi, walaupun demikian di sini, saya tekankan kita tidak serta-merta cukup setornya 10 tahun, tapi kita boleh ya, jadi tidak di-lock 10 tahun saja, tapi kita boleh setor lebih dari 10 tahun. Supaya apa? Supaya nilai investasinya semakin banyak dan manfaat polis tetap berlaku. Demikian yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan hubungi saya di 08567810321 Saya, Petrus Jako. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!